Intro Kembali lagi dengan akun Tampan, kali ini kita akan membahas mengenai balance sheet atau yang biasa disebut dengan raca atau laporan posisi keuangan. Saya akan memberikan konsep dasar paling utama dalam memahami balance sheet, juga akan memberikan contoh-contohnya. Raca atau laporan posisi keuangan secara sederhana adalah laporan yang menyatakan kekayaan bersih dari perusahaan. Raca itu harus seperti timbangan, memiliki keseimbangan di antara dua sisinya. Sisi yang satu adalah aset atau hartanya, dan di sisi yang lainnya adalah kewajiban dan ekuitas. Sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal supaya kita lebih mudah memahaminya. Kita ambil contoh Pak Joko. Pak Joko untuk memulai usahanya, dia meminjam sejumlah uang kepada bank. Apa yang terjadi? Bank memberikan dia sejumlah uang, berarti di sisi asetnya, uangnya bertambah. Tetapi di sisi kewajibannya, hutangnya kepada bank tersebut pun bertambah sejumlah uang tersebut. Oleh Pak Joko, karena Pak Joko ingin berjualan online, uang tersebut sebagian dibelikan laptop sebagai modalnya. Apa yang terjadi? Uang yang diterima dari bank tersebut berkurang, tetapi harta Pak Joko juga bertambah, yaitu sebesar uang tersebut juga. Cuma, kali ini dalam bentuk laptop tentunya. Seperti yang kita lihat, sisi kiri dan sisi kanan tetap seimbang atau balance. Lalu dalam usahanya, ternyata Pak Joko usahanya maju dan menguntungkan. Oleh karena itu, di sisi modalnya bertambah karena dari keuntungan yang dia peroleh. Begitu juga, dari cash yang dia miliki juga bertambah sebesar itu juga, dari hasil penjualan tersebut. Kita lihat, sisi kiri dan sisi kanannya tetap seimbang. Lalu setiap bulan pun, Pak Joko membayar cicilan hutangnya kepada bank. Itu artinya, uang cashnya berkurang sebesar cicilan tersebut, Tetapi di sisi lain, hutangnya terhadap bank pun berkurang sebesar jumlah tersebut juga. Artinya, sisi kiri dan sisi kanannya tetap seimbang. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, Berapakah nilai dari bisnis kita? Itu bisa kita dapat dengan mengurangkan aset terhadap kewajiban atau liabilitas. Itu akan menghasilkan network atau nilai bersih dari perusahaan kita. Sekian penjelasan mengenai neraca, dan kedepannya akan juga dibahas mengenai materi-materi lain, mengenai accounting and finance. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share, di-like, dan juga jangan lupa untuk subscribe, oke? Terima kasih telah menonton!